Video kali ini saya akan berbagi cara membuat soto babat tanpa santan Bahan utamanya babat yang sudah direbus kemudian dipotong kecil Bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, lengkoas, kunyit, cabai merah, jinten, kapulaga dan juga lada putih Ini semua nanti di blender, tambahannya ada tomat diris, ada cengkeh, kayu manis, daun salam, daun jeruk dan juga serai Ada daun bawang dipotong halus Untuk bumbu dapurnya ada gula, garam, penyedap dan juga kaldu Ditambah air secukupnya dan juga minyak untuk menumis Itu aja bahan-bahannya langsung kita buat Pertama-tama kita blender dulu bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, lengkoas, kunyit, cabai merah, jinten, kapulaga dan juga lada putih Ya inilah dia bumbu yang tadi kita haluskan Sekarang kita panaskan minyak Kita tumis bumbunya Masukkan daun salam Daun jeruk, serai, cengkeh dan juga kayu manis Tubis sampai bumbunya matang ya Setelah bumbunya mengeluarkan aroma matang Kita masukkan babat yang sudah direbus ya Sudah empuk ya Buat teman-teman yang belum tahu cara merebus babat Video saya sebelumnya Saya berbagi cara merebus Babat yang cepat dan mudah ya Kita masukkan Tambah air secukupnya Masukkan bumbu dapurnya Gula, garam, penyedap dan juga kaldu Kita tunggu sampai airnya mendidih Setelah kuahnya mendidih Dan juga bumbunya meresap di babat ya Kita tambahkan tomat Dan juga irisan daun bawang Ya Satu babat tanpa santannya sudah matang Kita matikan Tinggal kita taruh di atas mangkok ya Ya inilah dia masakan hari ini Soto babat tanpa santan Bikinnya mudah Rasanya enak Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya Dari awal sampai akhir Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe Terakhir dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh